Hai gue Danu, mungkin dari kamu pernah ngeliat transisi seperti ini Transisi ketika dimana orang lewat terus ganti ke video selanjutnya Nah efek transisi walk by atau transisi orang lewat Itu cara bikinnya gampang kok, tinggal masking dan beres Nah untuk cara bikinnya seperti apa, langsung aja kita ke Premiere Pro Nah sekarang udah di Premiere Pro nih dan gue udah nyiapin footage-footage yang bakal dikasih transisi walk by nya Kebetulan gue abis nge-take acara sebabaduy Nah kebetulan di depan gue ada yang lewat jadi pas banget ini untuk dikasih transisi walk by nya Oke peran-peran ma ilangin dulu audionya kita block lalu klik kanan unlink lalu delete, delete Nah peran-peran ma klik dulu video pertamanya lalu ke HP control Nah disini kita bakal masking di bagian opacity ini pakai pen tool Nah kita besar dulu ya ke bagian akhir video Nah munculin sedikit, sip lalu kita bikin garisnya klik tarik klik tarik sampai luar ini ya Untuk melihat posisi seperti ini Ini untuk programnya bisa pilih 25% ya biar bisa keluar dari area videonya untuk bikin masking Oke lalu kita nyalakan maxpad nya nyalakan Nah ini kita majuin dulu ya Nah salah majuin ke sini Pas si orang itu menghilang Jadi ini udah sempurna menghilang segini Lalu kita mundur mundur Nah baru deh kita mundurin lagi Si maspadnya mundur lagi Nah ini karena bentuknya Apa ya Gak begitu rumit Jadi enak untuk membuat masking ke orangnya ini Jadi transisinya pun makin cakep deh kalau udah jadi Nanti lihat deh hasilnya Kita mundurin lagi Emang ini proses yang sangat membosankan ya Dan bikin ribet juga sih ya Tapi hasilnya bener-bener puas sih Nanti deh kamu lihat hasilnya Ya Allah gue ngomong itu lagi ya Oke mundur 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 Eh ini kebawa control Z Nah mundur lagi Mundur lagi Mundur lagi Mundur lagi Mundur lagi Terus Mana Rose Emang ini yang bikin Time-consuming banget sih Kalo Ngedit Masking tuh Ini baru sekedar ini ya Baru sekedar masking Buat transisi Apalagi kalo ngemasking Objek Yang perlu dihilangin Backgroundnya itu Bener-bener Wah itu lama banget itu Apalagi kalo kamu gunainnya After effect Dan butuh Ngelangin Background Suatu objek Misalkan Susah banget sih Kalo di Premiere Pro Makin susah banget Kalo di After effect Jauh lebih enak untuk Maskingnya Lebih Presisi Malah ada plugin Yang bisa ngebantuin Bikin masking Kayak gitu Kalo Premiere Pro Sejauh ini Gue belum tau sih Ada Plugin seperti itu Ya Nah ini bentar lagi Sampai nih Oke Oke Nah Dikit lagi nih Dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi Sip Lalu Setelah itu Kita tarik atas Untuk video pertamanya Video Rapihnya Nah Maju lagi Sip Ininya Deser kesini dong Coba Takut bocor Takut bocor Sip Coba kita lihat lagi Wah Mantep kan Cuma ini masih ada Kelihatan belum rapihnya tuh Ini masih belum rapih nih Kita rapihin lagi Biar enak dong Ditontonnya Kalo rapih Nah Ini kan masih kasar nih Maskingnya Kita Bikin Fitter Atau Biar halus lah Pokoknya Dan Mask Expansionnya Kita naikin Nah Tuh kan Rapih kan Bagian sisinya Coba kita lihat lagi Wah Mantep Cuman tadi masih ada yang bocor ini Kan tadi Kayaknya masih bocor Nah Ini nih Bocor ini Nah Coba kita lihat lagi Ini Sip Nah Ini Ini Perlu Lagi 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 Sip Wah Ini Ada kesalahan nih Ini Harus Dibasar lagi Oke Jadi ikut masuk Jadi ikut masuk Maskingnya Sip Coba di lihat lagi Nah Tadi ada bocor lagi dong Nah Hal-hal yang kayak gini nih yang perlu sering diperhatiin ya Nah Coba kita lihat Nah Tinggal kasih Sound effect Wash Bisa kamu cari di Youtube Biar Transisinya makin cakep Nah Nah Nampukan Sudah itu masih banyak Minor Atau Kesalahan ya Mohon maaf ini mah ya Nanti tinggal di Lapihin sih Nah Sip Mantap sih Nah Oke Selamat mencoba ya Caranya seperti itu Gak begitu ribet Cuman butuh waktu Lebih teliti aja Untuk Ngedit Transisi workbase Seperti ini Selamat mencoba Seperti itulah cara bikin efek Transisi workbase Atau efek transisi Orang lewat Yang bisa kamu gunain Di video kamu Masih ada nonton Gue nanti Dadah